Kalau seseorang mengajak kepada yang baik, yang mengikuti 1, 2, 10 bertambah, dia tinggal memetik buahnya. Bayangkan satu orang kita bawa kepada kebaikan, kemudian orang tadi melakukan kebaikan, ngajak yang lain. Yang pertama mengajak ini dapat pahala terus. Begitu pula kalau berbuat yang buruk, dia tanggung juga dosanya. Jadi jalan untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelas. Ditunjukkan oleh baginda Rasul salallahu alaihi wa sallam. Kul hadihi sabili, katakanlah wahai Muhammad hadihi sabili, inilah jalanku adu ilallah, aku mengajak manusia untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basirah, dengan hujah yang nyata, jelas. Tidak ada keraguan di situ. Ana wa mani taba'ani aku dan mengikut-mengikutku. Wa subhanallah, mahasuci Allah wa ma'ana minal musyrikin. Jadi sangat indah kalau seseorang mengikuti bagaimana? Cara Rasul mengajak juga. Bahkan dakwah itu tidak harus dengan cara ceramah seperti ini. Ada yang namanya dakwah bilhal. Dengan akhlak seseorang, perilakunya sehari-hari, dengan masyarakat, dengan tetangga, dalam kita juga berbangsa, dalam kita bernegara, bertetangga. Orang melihat. Dan itulah yang terjadi ketika Islam tersebar di wilayah kita yang tercinta ini. Memang yang datang-datang itu pandai. Pernah belajar bahasa Melayu. Atau bahasa negeri-negeri ini yang sekian banyak suku dan bahasanya. Tapi dilihat mereka-mereka ini jujur, amanah, tidak nyakitin orang. Pemurah, akhlak yang indah. Masyarakat tanya, siapa kalian? Nah, nul muslimun. Kita orang-orang Islam. Dia tidak banyak dengar ayat dan hadis, tapi melihat manusia-manusia yang jujur, yang tidak pernah menipu, yang tidak pernah menyakiti orang, ikut. Dan berapa banyak di zaman Rasul SAW, mereka melihat wajah Rasul sudah punya mahani tersendiri. Melihat saja sudah tertarik. Bagaimana? Belum dengar ayat, belum dengar hadis, yaudah langsung beriman. Dan itu akan terjadi bagi mereka-mereka yang mewarisi Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah itu sendiri. Nah, bagaimana yang hal demikian bisa kita warisi? Sibuk, kalau di rumah, ya waktu sholat, waktu ini diajak. Jadi jangan biarkan pun di rumah pun, ketika azan berpemandang masih ada TV yang nyala. berarti kita tidak melakukan sesuatu yang indah. Setelah ini akan dijelaskan Ambar Ma'ruf, Nahi Mungkar. Azan berarti panggilan Allah matikan semua. Dan itu pun terjadi sama mereka-mereka yang non-muslim juga. Terjadi pernah. Wah, dia tidak mau dengar namanya adan. Tapi yang namanya hidayah juga terjadi. Ketika pas adan maghrib dan di TV-TV kita kan, adan juga. Kalau kita sebagai seorang muslim, ya siap-siap untuk sholat atau ke masjid. Kalau dekat masjid, dia berjamaah. Yang non-muslim ini terjadi, waktu dia mau matikan, remote-nya tidak ada. Dari sana, sampai dia dengerkan azan. Ketika terdengar azan, goncang hatinya. Ini coba. Jadi hidayah itu sekian banyak macam caranya. Dia dengerkan, dengerkan terus berubah dia. Terus dia mau tahu tentang Islam. Jadi kalau di barat itu, ada di Eropa itu umat terbagi bermacam-macam. Yang satu kelompok, yaudah lah gak ada urusan sama agama. Yang kedua, ya dia mau tahu agama yang penting ada manfaatnya lah untuk bisnis. Yang ketiga, ada juga dari mereka-mereka, ya ikut beragama sesuai dengan yang ada di sana. Tapi ya, kalau gak ikut-ikut juga gak ada temen lah. Ya agama, dan dia tahu ini gak benar juga. Dan yang keempat, mereka sudah mulai kritis. Mau oneliti setiap agama. Endingnya ke Islam juga. Subhanallah. Jadi, semakin dipelajari agama ini, semakin didalami, semakin orang, insya Allah, mendapatkan hidayah. Beda yang lain-lain. Semakin didalami, semakin bingung. Semakin kering, semakin ditinggalkan. Sehingga kalau kita baca Al-Quran, selalu, supaya berpikir. Supaya menggunakan rasio. Nah, itu dipelajari oleh mereka. Dan banyak pula yang Allah berikan izah kepada mereka. yang lain-lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.